Tidak tuntas karena nilai akhir ANI adalah 72 Halo, jumpa lagi dengan saya Robert Acosta Pada tutorial kali ini kita akan belajar menggunakan rumus IF pada Microsoft Excel Dan jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, share, dan subscribe Baik, langsung saja teman-teman buka aplikasi Microsoft Excel Pada kali ini saya sudah siapkan formatnya yaitu nilai mata pelajaran matematika Pada tutorial sebelumnya saya sudah ajarkan bagaimana cara mengetik dan membuat tabel pada Microsoft Excel Di sini ada nomor urut, amasiswa, nilai matematika, tugas, ujian tengah semester, penilaian akhir semester, rata-rata, nilai akhir, dan terangan Untuk rata-rata ini menggunakan rumus sama dengan average buka kurung di blok dari D7 sampai ke F7 Kemudian enter bisa di copy rumus ini sampai ke bawah sampai diruni Kemudian nilai akhir ini adalah kita ambil dari G7 yaitu bisa diketik disini sama dengan G7 Seperti ini sama dengan G7 enter Ini nilai akhir tidak menggunakan decimal teman-teman, adalah nilai bulat Kemudian untuk iru mustifnya kita letakkan di keterangan apakah dia tuntas atau tidak tuntas Di kolom di sini, di K, di kolom K ini adalah keterangan KKM, yaitu KKM mata pelajaran 75 Di sini kita bisa menggunakan rumusnya teman-teman, yaitu sama dengan If, buka kurung, if ini adalah artinya jika Jika nilai akhir atau H7 lebih besar atau sama dengan 75 75 nya kita ambil disini teman-teman Maka, maka itu titik, titik koma, petik, tuntas Tuntas, pakai petik lagi teman-teman Selain itu, selain itu itu titik koma Pakai buka kurung lagi Sorry, petik koma 2, yaitu selain itu tidak tuntas Tidak tuntas Petik 2 lagi Kemudian tutup kurung Nah, di sini kita sudah menggunakan angka KKM, yaitu di K7 Supaya kita bisa mengunci K7 Supaya formulanya tidak bergeser Kita berikan tanda dolar teman-teman Di depan huruf K Dan di sampingnya Samping kiri kanannya ini harus ada dolar Ini supaya artinya supaya formulanya kita kunci di K7 Dia tidak bergeser Yang bergeser adalah di H nya saja Oke, nantikan di rumus formula H ini Dia akan bergeser mengambil nilai dari Ani, Budi, Mamat, dan Rani Oke, kita langsung saja enter Kita enter Iya, di sini tidak tuntas Tidak tuntas karena nilai akhir Ani adalah 72 Sedangkan KKMnya 75 Jadi Ani tidak tuntas pada mata pelajaran matematika Kemudian rumus yang sudah jadi ini kita bisa copy Kita klik copy Kita block dari Budi sampai Rani Kemudian paste Di sini nilai Budi, Mamat, dan Rani di atas KKM Maka mereka tuntas Kita bisa lihat rumusnya teman-teman Klik dua kali di sini Iya, di sini lihat H nya menjadi turun H8 Sedangkan nilai KKMnya tetap dikunci ke 75 Yaitu tetap di K7 Kita lihat lagi di Mamat Rumus di Mamat Ya, lihat di sini Iya, di sini Turunnya H9 Ke H9 nilainya Mamat Sedangkan ini tetap dikunci ke K7 Ya, kalau ingin kembali Bisa tekan Escape teman-teman Atau di keyboard itu Singkatannya ESC Ya, kembali lagi Kemudian kita ke Rani Ke Rani juga sama Di sini ke H10 Sedangkan di rumus KKMnya tetap dikunci Ya, kita tinggal tekan Enter juga bisa Iya, teman-teman Baik teman-teman Rumus IF sampai di sini Sangat mudah Dan jangan lupa Ikuti tutorial tutorial selanjutnya Nyalakan tombol loncengnya Oke, teman-teman Sampai jumpa Salam sehat Selamat menikmati Terima kasih sudah Forutes